Intro Assalamualaikum semuanya Pada tahun 1964 Saat terjadinya puncak Perang Dingin Colwar antara Blok Barat Amerika Serikat dan sekutunya Versus Blok Timur, Uni Soviet dan sekutunya Seorang guru ilmu pengetahuan alam Dari sebuah sekolah dasar di Zambia Bernama Edward Makuka Nkoloso Mencetuskan program antariksa Zambia Yang disebutnya dengan nama Afronaut Nkoloso mengaku terinspirasi Dari pengalaman pertamanya naik pesawat udara Ketika sedang berada di udara Sang pilot menolak permintaannya Untuk menghentikan pesawat Agar ia bisa keluar dan berjalan di atas awan Nkoloso kemudian memiliki impiannya sendiri Untuk pergi ke luar angkasa Pada tahun 1964 Nkoloso membujuk pemerintah Zambia Untuk membuat program luar angkasa nasional Dia mengirimkan proposal pendanaan kepada UNESCO Dalam editorial surat kabar Nkoloso mengaku telah mempelajari Mars Selama beberapa waktu dari teleskop Di markas rahasianya Di luar Lusaka Ibu kota Zambia Dan mengumumkan bahwa planet itu Dihuni oleh penduduk asli primitif Nkoloso menyatakan bahwa Dalam proyek Afronaut itu Ia akan melakukan seleksi terhadap calon astronot Dan ia menyatakan bahwa Perjalanan ke Mars Hanya akan diikuti oleh seorang astronot wanita Dua kucing Dan seorang misionaris Kristen Dia juga menegaskan bahwa Sang misionaris boleh ikut ke Mars Tapi tak boleh memaksakan agama Kristen Bagi penduduk asli Mars Jika mereka memang tidak mau Beberapa orang mengira saya gila Kata Nkoloso kepada reporter Associated Press Tapi saya akan tertawa pada hari saya Mengibarkan bendera Zambia di bulan Nkoloso mengklaim Bahwa negaranya tidak hanya akan Mengalahkan Amerika dan Soviet Dalam kompetisi antariksa itu Ia bahkan optimis dapat melakukannya Dalam waktu satu tahun Nkoloso menyatakan Tujuan dari program ini adalah Untuk menyebarkan agama Kristen Bagi orang Mars yang primitif Ia juga berharap Zambia dapat Menjadi pengendali dari tujuh langit Karena dana yang tak kunjung ada Impian Nkoloso resmi dibatalkan Pada tahun 1972 Nkoloso meninggal dunia Pada 4 Maret 1989 Jenazahnya dikuburkan Melalui upacara kehormatan Oleh Presiden Zambia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!